Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga kita semua sihat selalu ya hari ini saya akan menyampaikan beberapa fitur tambahan yang telah digunakan oleh Google Meet di belakangan ini yang pertama fitur yang pertama ini sangat berguna untuk proses pembelajaran secara online disini ditambahkan dengan whiteboard biasanya kita menggunakan jemboard tetapi di file yang terpisah ya ini sudah siapkan whiteboardnya untuk yang bagian kiri ini ini bisa kita langsung klik maka papan tulis atau whiteboardnya akan keluar atau kita bisa juga membuka file yang sudah kita siapkan di drive drive Google ya yang telah kita miliki jadi misalnya file-nya sudah siap di drive ini tinggal dibuka saja nanti kita bisa sampaikan materinya di sini jadi misalnya ini sudah sudah menyiapkan materi kita tinggal buka misalnya materi tentang penjumlahan pertemuan kedua maka kita tinggal pilih lalu kita tampilkan di layar kita akan mencoba menampilkan papan tulis atau whiteboard misalnya yang ini ya Nah kita klik nah disini ada pilihan apakah siswa kita hanya bisa melihat view atau bisa mengedit nah jika kita ingin kegiatan berlangsung interaktif maka kita bisa milih edit jadi nanti siswa bisa juga mencora-cora di papan tulis kemudian kita klik send that it whiteboard yang ada di depan ini akan terlihat di layar siswa nah cara melihatnya nanti di chatnya Google Meet chat yang seperti ini ya di Google Meetnya siswa itu akan muncul pesan kita sedang mengirim sebuah layar interaktif sehingga siswa nanti tinggal mengeklik link yang kita kirimkan maka layarnya akan muncul juga di komputer siswa dan di komputer kita sebagai host baik misalkan kita akan mencoba ya kita mencoba dengan angka yang mudah misalnya saya sebagai guru akan mengirim pertanyaan kepada siswa coba kita hitung berapa penjumlahan dari 7 ditambah 4 misalnya ini adalah yang ada di layar kita sebagai guru nah siswa yang berada di tempat lain dia akan memberi respon dia akan memberi respon misalnya akan menjawab saya bedakan ya dengan open warna merah misalnya siswa akan menjawab hasilnya adalah 11 nah jadi tulisan yang merah ini ini berasal dari komputer siswa dan muncul juga di layar kita sebagai host jadi ada interaksi ya seperti kita belajar di kelas dengan menggunakan papan tulis di kelas nah seperti itu misalnya kita akan membuat pertanyaan yang kedua coba sekarang kita hitung misalnya 12 dikurang 9 nah siswa yang bisa siswa berada di tempat lain dia akan memberikan jawaban misalnya siswa langsung menjawab jawabannya 4 nah angka 4 ini berasal dari komputer siswa karena 12 kurang 9 bukan sama dengan 4 maka siswa yang lain bisa memperbaiki jadi siswa yang lain bisa memperbaiki jawabannya jawaban yang benar menurut siswa tersebut misalnya siswa yang lain menjawab jawabannya 3 jawaban yang sudah diperbaiki tadi yang berwarna hijau ini akan muncul di layar kita sebagai guru baik semua proses pembelajaran ini tadi dari slide pertama sampai slide seterusnya akan otomatis tersimpan di google drive jadi sangat praktis untuk proses pembelajaran sehari-hari kemudian kita juga bisa share ya jadi hasil pembelajaran coret-coretan tadi kita bisa share kepada siswa baik melalui google classroom maupun kita pilih copy link kita bisa sebarkan melalui wa group misalnya itu fitur yang pertama ya fitur yang kedua disini ya kita check layout atau ubah kata letak ini ada tambahan baru dari google meet jadi kita bisa mengatur tile nya ini tile yang grid view ini ya kita bisa atur sesuai dengan jumlah peserta jadi misalnya jumlah siswa atau pesertanya 16 orang kita klik disini ini kita bisa geser sehingga tampilan di layarnya nanti akan muncul 4x4 gridnya total ada 16 peserta yang paling banyak disini ada 49 peserta jadi kalau 49 maka 7x7 gridnya akan muncul di layar Hai fasilitas ini sebelumnya tidak ada ya jadi dulu maksimal hanya 16 sehingga kita mengakali dengan menggunakan ini Google Meet Grid View ini adalah add-on yang kita tambahkan untuk mengakali keterbatasan jumlah peserta tapi sekarang Google Meet sudah menambahkan satu fitur baru di change layout untuk fitur yang ketiga disini ada gembok nah gembok ini adalah kontrol yang bisa dipegang oleh host host jadi kalau yang bagian atas ini host bisa mengaktifkan atau menonaktifkan layar presentasi kalau dibuat seperti ini ini berarti kita hidupkan ya maka semua siswa atau semua peserta bisa melakukan presentasi jika hanya gurunya saja yang ingin presentasi ini tinggal kita matikan nah yang bawah ini untuk pesan chat atau obrolan jika posisi seperti ini maka semua siswa bisa melakukan obrolan sekarang kita tes ya jika ada peserta yang akan mengirim pesan karena ini dihidupkan maka dicat disini akan muncul pesan dari siswa tetapi kalau fiturnya kita matikan fitur yang ini untuk menghindari misalnya siswa tidak melakukan chat atau obrolan yang di luar topik ini sebaiknya kita matikan saja sehingga siswa tidak bisa melakukan pesan sama sekali jadi kedua fitur ini silahkan diatur oleh host atau beberapa ibu guru yang sedang mengajar jika mengajak siswa untuk chat silahkan diaktifkan mengajak siswa untuk presentasi silahkan diaktifkan seperti ini tapi kalau hanya host yang ingin melakukan kontrol hanya memberikan chat siswa hanya bisa membaca yang presentasi juga hanya guru makanya silahkan diaktifkan terima kasih semoga bermanfaat terima kasih